Jangan pernah menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya saat masuk momentum untuk berlatih itu Lebih tegasnya, jangan pernah melanggar ketentuan dengan mengerjakan yang haram di bulan-bulan latihan itu Bulan ini khusus untuk berlatih meninggalkan yang haram Maka jangan lakukan yang haram Ibnu Abbas r.a bahkan sampai menegaskan Jika ada seorang muslim sengaja melakukan perbuatan haram di bulan-bulan hurm Maka boleh jadi potensi dosanya itu bisa dua kali lipat dari hari-hari biasa Sebaliknya, para ulama juga mengomentari Jika ia berbuat perbuatan yang mulia Maka boleh jadi pahalanya pun dua kali lipat dari bulan-bulan biasanya Maka dianjurkan di bulan Al-Buharram Meningkatkan banyak amal soleh Bisa dengan meningkatkan sholat Meningkatkan infak Meningkatkan doa Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran Dan bila mampu mengumpulkan itu semua Maka kerjakan satu amalan yang berpotensi mengumpulkan keseluruhannya Yaitu puasa Sangat dianjurkan puasa di bulan-bulan hurm Dan disukai oleh Nabi s.a.w Karena itu, boleh silahkan perbanyak puasa di bulan Al-Buharram ini Perbanyak artinya, boleh setiap hari Boleh mengambil yang belum terbiasa sehari Bagi yang tidak pernah puasa di luar Ramadan Mungkin jadi banyak Dua hari, tiga hari, empat hari Semampu yang bisa kita kerjakan Namun esensinya, dengan puasa itu Hasilnya mampu merubah kita meninggalkan segala yang haram Biasanya, kalau sudah puasa, sholatnya meningkat Bacaan Qur'annya makin rajin Infaknya makin baik Dan puncaknya membimbing kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah Al-Muharram Silahkan kita optimalkan Semoga Allah memberikan taufik dan kemuliaan Dan dengan itu, mengantarkan kita pada rila dan rahmat Subhanahu wa ta'ala